Oke, selamat pagi, siang atau sore semuanya teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan membahas ke kalian semua mengenai bab 10 atau catur 10. Materinya itu akuisisi dan disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Di sini dengan saya sendiri sebagai Cakradano Ditya Bujarto dengan NIM 2021-12-11-023 dan begitu juga dengan teman saya. Saya Muhammad Fitra Faizin Sahal dengan NIM 2021-121-1025. Dan saya Dhani Aksan Arasad dengan nomor NIM 2021-12-11-023. Oke, di sini langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Oke, boleh di next. Oke, tujuan pembelajaran pertama itu mengenai materi ini itu kita diharapkan itu dapat mengidentifikasi properti, pabrik, dan peralatan dan biaya terkait. Terus yang kedua itu diskusikan masalah kutansi yang terkait dengan kapitalisasi bunga. Yang ketiga itu ada dijelaskan masalah kutansi yang terkait dengan perolehan dan penilaian aset pabrik tersebut. Terus yang keempat itu diminta untuk menggabarkan perlakuan kutansi untuk biaya setelah akuisisinya. Terus yang kelima itu diminta untuk menggabarkan perlakuan kutansi mengenai pelepasan aset tetap. Di sini ada preview above 10. Di dalamnya itu ada beberapa macam, ada lima poin. Yang pertama itu ada property plan and equipment. Poin kedua ada interest cost during construction. Di dalam ada beberapa isinya lagi. Terus ada valuation of property plan and equipment. Terus yang keempat itu ada cost of sequent to acquisition. Terus yang kelima itu terakhir adalah disposition of property plan and equipment. Oke, next. Abis itu ada di sini ada perumahan, tanaman, dan peralatan. Perumahan, tanaman, dan peralatan merupakan aset yang berhifat tahan lama. Nah, istilah lain yang biasa digunakan adalah aset tanaman dan aset tetap. Yang termasuk di sini itu ada tanah, struktur bangunan, seperti kantor, pabrik, gudang, dan juga yang ketiga itu ada peralatan. Jadi itu bisa ada mesin, furnitur, dan peralatan lainnya. Next. Oke, selanjutnya, biaya historis, yaitu mengukur kas atau harga secara kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk penggunaan yang dimaksudkan bagi perusahaan. Oke, lanjut. Nah, secara umum, biayanya itu meliputi harga pembelian, yang di dalam itu termasuk biaya masuk, dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi, diskon, dan juga rabat perdagangan. Lalu, kedua itu biaya yang dapat diatribusikan untuk membawa aset ke lokasi dari kondisi yang diperlukan agar aset tersebut dapat digunakan dengan cara yang dimaksudkan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya. Akuisisi properti pabrik dan peralatan, PPNI. Jadi, perusahaan itu menilai properti, pabrik, dan peralatan itu dalam periode-periode berikutnya menggunakan salah satu dari, ini ada dua metode, ada metode biaya, yang kedua itu ada metode nilai wajar atau revaluasi. Next. Selanjutnya ada biaya tanah, akuisisi PPNI. Nah, semua pengeluaran dibuat untuk memperoleh tanah siap untuk digunakan. Nah, biayanya itu biasanya itu meliputi, yang pertama itu ada harga pembelian, yang kedua ada biaya penutupan seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan juga biaya pencatatan. Yang ketiga itu ada biaya grading, peeling, draining, dan clearing. Yang apas itu asumsi hak gadai, hipotek, atau citaan atas properti. Dan yang kelima, itu ada perbaikan tanah tambahan yang memiliki umur tidak terbatas. Next. Biaya tanah, peningkatan dengan kehidupan yang terbatas, seperti jalan masuk pribadi, jalan setapak, pagar, dan tempat parkir, itu dicatat sebagai perbaikan lahan dan disusutkan. Nah, dan yang kedua itu tanah ini peroleh dan dimiliki untuk spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Jadi, yang ketiga itu ada tanah yang dimiliki oleh perusahaan, real estate, untuk dijual kembali itu harus diklasifikasikan sebagai inventaris. Next. Lanjutnya ada biaya bangunan termasuk semua pengeluaran berhubungan langsung dengan akosisi atau konstruksi. Biayanya itu termasuk bahan-bahan, tenaga kerja, dan juga biaya overhead yang terjadi selama konstruksi dan biaya profesional dan izin bangunan. Nah, di sini itu perusahaan itu akan mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan mulai dari penggalian sampai selesai sebagai bagian dari biaya pembangunan tersebut. Next. Ada biaya peralatan. Nah, disertakan semua pengeluaran itu dikeluarkan dalam memperoleh peralatan dan mempersiapkannya itu untuk digunakan, dan biayanya itu termasuk seperti harga pembelian, biaya pengiriman dan penanganan, terus ada asuransi atas peralatan selama dalam perjalanan, ada biaya fondasi khusus jika diperlukan, dan terakhir itu biaya perakitan dan pemasangan peralatan tersebut. Next. Dan juga terakhir biaya untuk tadi. Selanjutnya, akuisisi PPNA A10.1. Nah, pengeluaran dan penerima di bawah ini terkait dengan tanah, perbaikan tanah, dan bangunan yang diperoleh untuk digunakan dalam badan usaha. Nah, tentukan bagaimana seharusnya berikut ini, yang A itu uang yang dipijam untuk membayar kontraktor bangunan, menandatangani nota, yang B itu pembayaran untuk konstruksi dari hasil nota, yang C itu biaya penimbunan dan penerima berikan lahan, yang D itu tunggakan pajak real estate atas properti yang ditanggung oleh pembeli, yang E itu premi polis asuransi 6 bulan selama konstruksi. Dan di kanan itu ada wisel bayar, bangunan, tanah, dan juga bangunan. Ini bagaimana menentukan seharusnya mengenai akuisisi PPNA, seperti tertera di layar Anda, ini pengambilan premi asuransi 1 bulan karena konstruksi selesai lebih awal, itu mengenai bangunan, dan selanjutnya sampai K, itu pemasangan pagar di sekitar properti. Disini ada penerimaan dari nilai sisa bangunan yang dibongkar, itu masuk ke tanah, terus bunga yang dibayarkan selama konstruksi atas uang yang dipinjam untuk konstruksi itu masuk ke bangunan, biaya tempat parkir dan jalan masuk itu ada perbaikan lahan, terus biaya penanaman pohon dan semak blokat masuk ke tanah, bagi platformannya, terus ada biaya penggalian untuk gedung baru, itu masuknya ke kebangunan. Next. 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 Next adalah biaya bunga selama konstruksi. Terus ada tiga pendekatan telah disarankan untuk memperhitungkan bunga yang timbul dalam pembiayaan konstruksi Yang pertama itu ada tanpa modal bunga selama konstruksi Terus yang ketengah itu ada kapitalisasi biaya aktual yang terjadi selama konstruksi Terus yang paling kanan itu ada kapitalisasi semua biaya dana Dan ini mengenai kenaikan ke biaya aset Oke selanjutnya biaya bunga selama konstruksi Nah jadi IFRS ini membutuhkan dan juga memanfaatkan bunga aktual dengan modifikasi Tanjata konsisten dengan biaya historis Yang ketiga itu ada kapitalisasi mempertimbangkan tiga item Nah tiga item ini yang pertama itu ada aset yang memenuhi syarat Terus yang kedua itu ada periode kapitalisasi Yang ketiga itu jumlah untuk dikapitalisasinya Next Ada biaya bunga selama konstruksi Aset yang memenuhi syarat Nah untuk memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyiapkannya Untuk penggunaan atau penjualan yang dimaksudkan Ada dua jenis aset di sini Yang pertama itu aset dalam pembangunan untuk digodakan sendiri oleh perusahaan Terus yang kedua itu aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan Demi profit perusahaan Next Selanjutnya biaya bunga selama konstruksi Nah dalam periode kapitalisasi itu dimulai ketika Yang pertama itu pengeluaran untuk aset itu sedang terjadi Terus yang kedua itu aktivitas Untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual sedang berlangsung Yang ketiga itu biaya bunga sedang terjadi Terus kalau berakhirnya itu ketika aset secara sustansial Telah selesai dan siap untuk digunakan Jadi bunganya itu sama konstruksi akan hilang ketika asetnya itu sudah selesai dan siap untuk digunakan Next Biaya bunga selama konstruksi mengenai jumlah untuk kapitalisasi Nah kapitalisasi di sini itu yang lebih rendah Itu dari Yang pertama itu biaya bunga aktual yang terjadi Yang kedua itu minat yang dapat dihindari Nah jumlah biaya ya Bunga selama Biaya bunga selama periode secara teoritis Dapat dihindari perusahaan jika Tidak melakukan pengeluaran untuk aset tersebut Next Selanjutnya Jumlah untuk kapitalisasi Tentang akumulasi pengeluaran rata-rata terimbang Nah Jadi Dalam menghitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran Perusahaan itu menimbang pengeluaran konstruksi itu dengan jumlah waktu Yaitu fraksi dari satu tahun atau periode akutansi Yang dapat dikenakan biaya bunga pada pengeluarannya Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Oke selanjutnya disini ada akumulasi dari pengeluaran rata-rata tertimbang Disini ada ilustrasi yang dimana kita disuruh untuk mengasumsikan Kalau 100 group itu memutuskan untuk membangun suatu gudang Nah yang diperkirakan membutuhkan waktu yaitu selama 17 bulan untuk diselesaikan Yang dibulai pada tahun di 2019 Nah perusahaan ini tuh melakukan pembayaran kepada kontraktor di tahun 2019 Sebesar 240 ribu dolar tanggal 1 Maret Kemudian 480 ribu dolar pada tanggal 1 Juli Dan 360 ribu dolar pada 1 November Nah perusahaan ini kemudian menghitung rata-rata tertimbang Akumulasi pengeluaran untuk tahun berakhir Di akhir tahun 2019 yaitu 31 Desember Nah seperti yang ditunjukkan disini Di tanggal 1 Maret, 1 Juli, dan 1 November Kemudian total pembelian itu Selama satu tahun yang dicatat pada 31 Desember Totalnya sebanyak 1 juta 80 ribu dolar Kemudian weighted average accumulated expenditure Itu dihitung 200 dolar, 200 ribu dolar, 240 ribu dolar, 60 ribu dolar Sehingga totalnya menjadi 500 ribu dolar Jumlah untuk kapitalisasi itu suku bunga Yang dimana memilih suku bunga yang sesuai Yang pertama yaitu untuk bagian akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang Yang kurang dari atau sama dengan jumlah yang dipinjam secara khusus Untuk membiayai pembangunan aset Menggunakan tingkat bunga yang timbul dari pinjaman tertentu Kemudian untuk porsi akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang Yang lebih besar daripada hutang yang dikeluarkan Khusus untuk membiayai pembangunan aset Menggunakan rata-rata tertimbang dari suku bunga yang terjadi Pada semua hutang lainnya selama periode tersebut Next Nah disini ada contoh komprehensif Contoh komprehensif dulu Kenapa Cok? Jauh banget Nah selanjutnya jumlah untuk kapitalisasi Disini ada suku bunga Yang dimana yang ditampilkan adalah perhitungan tingkat kapitalisasi Atau tingkat bunga rata-rata tertimbang Untuk hutang yang lebih besar daripada jumlah yang dikeluarkan secara khusus Untuk membiayai pembangunan aset Nah disini ada 12% Two year note Dari prinsipal secara Rp600.000 Kemudian interest-nya Rp72.000 Terus 9% dari Ten years bond Sebesar Rp2.000.000 Maka interest-nya itu Rp180.000.000 7,5% dari 20 years bond Besar Rp5.000.000 Maka interest-nya Rp375.000.000 Dan di total Prinsipal itu Rp7.600.000 Dan interest-nya Rp627.000.000 Kemudian untuk menghitung capitalization rate Disini total interest dibagi total prinsipal Dikali 100% Nah kemudian Maka Rp627.000 dibagi Rp7.600.000 Dikali 100% Sama dengan 8,25% Next Kemudian ada Contoh komprehensif Disini ada ilustrasi yang dimana pada tanggal 1 November 2018 Shalak Company ini Mengontrak Favor Construction CO Untuk membangun gedung seharga Rp1.400.000 Nah di atas tanah seharga Rp100.000.000 Atau dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama Nah Shalak ini melakukan pembayaran Berikut kepada perusahaan konstruksi selama setahun Jadi di 1 Januari dia bayar Rp210.000.000 Di 1 Maret dia bayar Rp300.000.000 1 Mei dia bayar Rp540.000.000 Akhir tahun di 31 Desember dia bayar Rp450.000.000 Maka total yang dia keluarkan Itu seluruhnya Rp1.500.000.000 Nah kemudian kan favor construction ini menyelesaikan bangunan Untuk Dan siap untuk ditempatin Nah di tanggal 31 Desember di akhir tahun Nah Shalak ini memiliki hutang Kepada Eh hutang berikut Yang pertama ada hutang konstruksi tertentu Yaitu 15% Yang dimana WSL 3 tahun untuk membiayai pembelian tanah dan pembangunan gedung Kemudian di tanggal 31 Desember 2018 Dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 30 Desember Itu sebesar Rp750.000.000 Kemudian ada hutang-hutang lainnya Yaitu disini ada 10% WSL bayar 5 tahun Nah sebesar Rp550.000 Kemudian 12% obligasi 10 tahun Besar Rp600.000.000 Nah disini Kita diminta untuk menghitung rata-rata Tertimbang akumulasi pengeluaran untuk tahun 2019 Next Nah hitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran di tahun 2019 ini Semua pengeluaran yang sudah dibayarkan oleh Perusahaan tadi Itu di jumlah sebesar Rp1.500.000 Nah kemudian untuk current year capitalization period Untuk di tanggal 1 Januari yaitu 12 per 12 Kemudian 10 per 12 8 per 12 Dan 0 Nah weighted average accumulated-nya Maka untuk 1 Januari itu full Rp210.000.000 Kemudian 1 Maret Rp250.000.000 1 Mei Rp360.000.000 Dan total weighted average accumulated expenditure-nya itu Rp820.000.000 Nah disini untuk menghitung bunga yang dapat dihindari Total dari Rp750.000.000 Tadi Kemudian ditambah Rp70.000.000 Maka Rp820.000.000 Nah dengan interest rate 15% Dalam construction note Maka affordable interest-nya itu Rp112.500.000 Dengan catatan Oh ya 10% Bunga 10% dengan jangka waktu 5 tahun note Itu sebesar Rp55.000.000 Berdasarkan Rp550.000.000 Kemudian 12% itu Sebesar Rp72.000.000 Maka total interest-nya Kalau di jumlah Rp127.000.000 Dibagi dari total prinsipalnya Rp1.150.000.000 Dikalikan 100% Maka dapat 11,04% Yaitu capitalization rate-nya Next Selanjutnya disini untuk menghitung Biaya bunga aktual yang mewakili jumlah bunga maksimum Yang dapat dikapitalisasi selama 2019 Nah Dari construction note tadi Sudah kita hitung Rp112.500.000 Kemudian Bons yang 5% Kemudian ada Bons yang 5 tahun Kemudian ambil 10 tahun Ada yang 5 tahun 10% Yang 10 tahun 12% Itu semuanya kalau di total Rp239.500.000 Dan disini biaya bunga yang dikapitalisasi Salah lebih rendah dari Rp120.228.000 Atau bunga yang dapat dihindarin Dan Total bunga tadi itu merupakan bunga sebenarnya Next Nah disini Shayla mencatat entry jurnalnya Di tanggal 1 Januari Dimana Lain itu Rp100.000 Bangunan CPI Rp110.000 Dan di kredita uang tunai Rp210.000 Kemudian di tanggal 1 Maret Bangunan di debit Dan uang tunai di kredit Susar Rp300.000 Kemudian 1 Mei bangunan di debit Uang tunai di kredit Untuk bayar bangunan Tadi Rp540.000 31 Desember juga untuk bayar bangunan Rp450.000 Kemudian Dari Kapitalization interest rate-nya tadi Rp120.228.000 Beban bunganya Rp119.227.000 Dan dibayarkan uang tunai di kredit Sebesar Rp239.500 Next Nah disini ada ilustrasi Dimana syala mengungkapkan jumlah biaya Yang dikapitalisasi Baik sebagai bagian dari laporan laba rugi Atau dalam jatakan yang menyertakan laporan keuangan Nah disini dicatat Interest expense Dan sebagai Less capitalization interest Next Nah selanjutnya ada biaya bunga selama konstruksi Isu khusus terkait kapitalisasi bunga Yang pertama yaitu pengeluaran untuk tanah Nah kalau tanah ini dibeli sebagai situs untuk suatu struktur Biaya bunga yang dikapitalisasi selama periode konstruksi itu Merupakan bagian dari biaya pabrik Bukan tanah Tapi sebaliknya Kalau perusahaan mengembangkan tanah untuk penjualan kakling Itu bisa mencangkup biaya bunga yang dikapitalisasi Sebagai bagian dari biaya perolehan tanah yang dikembangkan Kemudian yang kedua Yaitu ada pendapatan bunga Yang dimana pendapatan bunga ini secara umum Perusahaan itu gak boleh nyimbangin pendapatan bunga dengan biaya bunga Kecuali itu diperoleh dari pinjaman tertentu Selanjutnya penilaian properti, pabrik, dan peralatan Nah perusahaan ini harus mencatat properti, pabrik, dan peralatan Ada nilai wajar dari apa yang mereka berikan Atau sebesar nilai wajar aset yang diterima Dilihat dari mana yang lebih jelas terlihat Next Kemudian selanjutnya ada penilaian PPNI Diskon tunai Di sini merupakan diskon untuk pembayaran cepat Kemudian pembayaran ditanggung kontrak Yaitu merupakan aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang Dinilai sebesar nilai kini dari imbalan yang dipertukarkan Kemudian langsung pembelian Itu alokasikan total biaya di antara berbagai aset Berdasarkan nilai pasar wajar relatifnya Selanjutnya ada penerbitan dari berbagai Oh ya Itu merupakan harga pasar dari saham yang diterbitkan Yang merupakan indikasi yang wajar dari biaya properti yang diperoleh Next Masih di dalam penilaian PPNI Selanjutnya ada pertukaran aset non-moneter Yang dimana ini biasanya dihitung berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan Atau nilai wajar aset yang diterima Tergantung dilihat mata yang lebih jelas Nah perusahaan ini harus segera mengakui keuntungan Atau kerujian di bursa ketika transaksi telah substansi komersial Selanjutnya Masih di pertukaran aset non-moneter Artizat komersial disini pertukaran itu memiliki substansi komersial Jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi Artinya jika kedua pihak posisi ekonomi berubah Transaksi tersebut memiliki substansi komersial Disini ada type of exchange dan accounting guidance Dimana type of exchange ini memiliki substansi komersial dan leks komersial substance Selain itu accounting guidance itu Merecognize gains and loss-nya Dan differ gains and loss-nya juga Selanjutnya ada situasi rugi yang memiliki zat komersial Perusahaan ini mengakui kerugian jika pertukaran memiliki substansi komersial Alasannya perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga setara pasnya Jika kerugian ditangguhkan aset akan dilebih-lebihkan Next Masih dalam situasi rugi yang memiliki zat komersial disini ada ilustrasi Yang dimana pemrosesan informasi PA menukar mesin bekasnya Dengan model baru di Gerard Business Solution MP Pertukaran memiliki substansi komersial Mesin bekas memiliki nilai buku yaitu Rp8.000 Dengan biaya awal Rp12.000 Dikurangi penyusutan sebesar Rp4.000 Dan nilai wajar untuk saat ini sebesar Rp6.000 Daftar model baru untuk Rp16.000 Kemudian Gerard memberi pemrosesan informasi tunjangan Tukar tambah sebesar Rp9.000 untuk mesin bekas Pemrosesan informasi ini menghitung biaya aset baru sebagai berikut Dengan dicatat sebagai list price of new machine sebesar Rp16.000 Dengan pemrosesan informasi tunjangan tukar tambah Itu sebesar Rp9.000 Yaitu trade-in allowance for use of machine Kemudian cash payment-nya itu sebesar Rp7.000 Karena dia tukar tambah Tambah Rp7.000 Dan fair value use of machine-nya Itu sebesar Rp16.000 Maka untuk biaya mesin baru itu dibutuhkan sebesar Rp13.000 Next Nah 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 Ilustrasi di sini Pemrosesan informasi mencatat transaksi ini sebagai berikut Peralatan senilai Rp13.000 Kemudian dengan akumulasi penyusutan peralatan itu Rp4.000 Nah Dicatat juga kerugian karena pembuangan peralatan sebesar Rp2.000 Dan peralatan Ini sebesar Rp12.000 Serta uang tunai sebesar Rp7.000 Maka Fair value of use of machine-nya itu Kerugian karena pembuangan Dicatat sebagai fair value of use of machine-nya itu Sebesar Rp6.000 Dengan pengurangan book value mesin yang telah digunakan Itu sebesar Rp8.000 Maka Loss on Dispossal of use of machine-nya itu Sbesar Rp2.000 Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dhani Aksan Arashan Oke selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertukaran aset non-moneter Yang dimana ada materi pertama yaitu situasi keuntungan atau memiliki substansi komersial Yang dimana perusahaan biasanya mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh dalam pertukaran untuk aset non-moneter Non-moneter lain di nilai wajar aset yang diserahkan dan segera mengakui keuntungan Situasi keuntungan ini memiliki substansi komersial Disini ada ilustrasi yang dimana interest and quotation company menukarkan sejumlah struk bekas plus uang tunai dengan semi-truk Struk bekas ini memiliki nilai buku gabungan sebesar Rp42.000 Agen pembelian interested yang berpengalaman di pasar barang bekas menunjukkan bahwa truk bekas memiliki nilai pasar wajar sebesar Rp49.000 Selain truk interested harus membayar tunai Rp11.000 untuk semi-truk Interested menghitung biaya semi-truk sebagai berikut Dengan jurnal fair value of truk exchange Rp49.000 Terus cash paid Rp11.000 Terus itu ditambah hasilnya cost of semi-truk Rp60.000 Lanjut ilustrasi antar negara mencatat transaksi pertukaran sebagai berikut Truk dicatat Rp60.000 Akumulasi penyusutan truk itu Rp22.000 Dan nilai truk bekasnya itu Rp64.000 Jadi keuntungan dari pembuangan Fair value of used truk nyampu Rp49.000 Cost of used truknya Rp64.000 Terus itu dikurangi less accumulated depreciation Rp22.000 Terus itu back value of used truknya Rp42.000 Terus Rp49.000 dikurangi Rp42.000 Hasilnya gain on dispensal of used truk Rp7.000 Lanjut ke pertukaran aset non-moneter Yang dimana tidak memiliki substansi komersial Nah pada zaman sekarang asumsikan bahwa Pertukaran perusahaan transportasi antar negara Tidak memiliki substansi komersial Interestate menanggungkan keuntungan sebesar Rp7.000 Dan mengurangi basis metro Nah disini ada sebuah contoh lagi Antara negara mencatat transaksi pertukaran Sebagai berikut Truk semi Rp53.000 Akumulasi penyusutan truk Rp22.000 Truk bekas Rp64.000 Yang dimana ada sebuah fungsi Fair value of semi-truk Rp60.000 Dikurangi Gain di fret Rp7.000 Jadi hasilnya basis of semi-truk Rp53.000 Atau dengan jurnal book value of usage truk Rp42.000 Ditambah cash paid Rp11.000 Hasilnya basis of semi-truk Rp53.000 Lanjut ada ringkasan pengalaman laboruti Pertukaran aset non-moneter Yang dimana menghitung total keuntungan Atau kerugian dari transaksi tersebut Jumlah ini sama dengan selisi Antara nilai wajar aset yang diserahkan Dan nilai buku aset yang diserahkan Yang dimana A. Jika pertukaran memiliki substansi komersial Mengakui seluruh keuntungan atau kerugian Yang B. Jika pertukaran tidak memiliki substansi komersial Tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui Pengungkapan termasuk sifat transaksi Yang kedua metode akutasi untuk aset yang dipertukaran Dan keuntungan atau kerugian yang diakui di kursa efek Lanjut ke hibah pemerintah dengan penilaian PPNI Hibah pemerintah adalah bantuan yang diterima dari pemerintah Dalam bentuk transfer sumber daya kepada perusahaan Sebagai imbalan atas kepatuhan masa lalu Atau masa depan dengan kondisi tertentu yang berkaitan Dengan kegiatan operasi perusahaan IFRS menyarankan hibah untuk diakui dalam pendapatan Atau pendapatan secara sistematis yang mencocokkan Dengan biaya terkait yang dimaksudkan untuk dikompensasikan Lanjut ke contoh satu Hibah untuk peralatan lab spektum EG menerima subsidi 500 ribu euro dari pemerintah Untuk membeli peralatan lab pada 2 Januari 2019 biaya peralatan lab adalah 2 juta ribu euro Memiliki masa anfaat 5 tahun Dan disusulkan pada dasar garis lurus IFRS menginginkan EG untuk mencatat hibah ini Dengan salah satu dari 2 cara Yaitu pertama pendapatan hibah yang ditanggungkan kredit Untuk subsidi dan pengkortisasi pendapatan hibah Yang ditanggungkan selama periode 5 tahun Yang kedua kredit peralatan lab untuk subsidi Dan penyusut sumber ini selama periode 5 tahun Oke lanjut ke hibah pemerintah Contoh satu Hibah untuk peralatan lab Jika spektrum memiliki untuk mencatat pendapatan Yang ditanggungkan sebesar 500 ribu euro Ia mengamortisasi jumlah ini selama periode 5 tahun Menjadi pendapatan 100 ribu euro per tahun Dampak terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember adalah Statement of financial position non-current asset Yang dimana equipment senilai 2 juta ribu euro Dan less accumulated depreciation 400 ribu euro Dikulangi menjadi 1 juta 600 ribu euro Terus itu non-current liabilities Yang itu termasuk di parent grand revenue Senilai 300 ribu euro Terus currently affiliated yaitu different grand revenue adalah 100 ribu euro Terus habis itu income statement grand revenue for the year 100 ribu euro Terus depreciation expense for the year 400 ribu euro Terus itu dikurangi semua 100 ribu Dikurangi 400 ribu Hasilnya net income loss efek minus 300 ribu euro Lanjut Contoh Ipah lem untuk pelatan tadi Dengan spektrum melaporkan peralatan dikasih besar 1.500.000 euro 2.000.000 euro Dikurangi 500.000 euro Dan menyusutkan jumlah ini selama peralatan 5 tahun Dampak terhadap laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Statement of financial position non-current asset Dengan equipment 1.500.000 euro Dan accumulated depreciation 300.000 euro Habis itu dikurangi menjadi 1.200.000 euro Income statementnya yaitu depreciation expense for the year 300.000 euro Disitu contoh kedua Yang dimana hibah untuk kerugian masa lalu Playways Arlen setelah mengalami kerugian operasional yang besar selama 5 tahun terakhir 5 tahun terakhir Kota Palentisville tidak ingin kehilangan layanan penerbangan Dan karena itu setuju untuk memberikan hibah tunasi besar 1 juta ribu dolar Kepada masak sekapai penerbangan untuk membayar krediturnya Sehingga dapat melanjutkan layanan karena hibah diberikan untuk membayar jumlah yang terhutang Kepada kreditur atas kerugian masa lalu Playways Arlen harus mencatat pendapatan pada peralatan penerimaannya Dengan uang tunai senilai 1 juta ribu dolar Dan kreditnya pendapatan hibah 1 juta dolar Jika kondisi menunjukkan bahwa Playways Arlen harus memulai beberapa kewajiban di masa depan Maka adalah tepat untuk mengkreditasi pendapatan hibah ditanggungkan dan mengarput komunisasi selama periode yang sesuai di masa depan Lanjut ke contoh tiga Dimana hibah untuk biaya pinjaman Playway kota Puerto Alwa mendorong perusahaan teknologi Untuk memindahkan pabriknya ke Puerto Alwa Kota tersebut telah bersetuju untuk memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 10 juta ribu dolar Dengan pinjaman yang dibayarkan pada akhir 10 tahun Dengan ketentuan bahwa Tijmat akan memperkerjakan setidaknya 50% dari tenaga kerjanya dari komunitas Puerto Alwa 10 tahun ke depan Singkat pinjaman tambahan Tijmat adalah 9% Nilai sekarang dari hutang pinjaman masa depan yaitu 10 juta ribu dolar adalah 6.492.300 dolar Yaitu 10 juta dolar dikali 6,499.300 Itu menjadi 9% Dan nilai Nnya 5 Ayat jurnal yang mencatat pinjaman adalah sebagai berikut 1 Mei 6 juta Cash 6.499.300 dolar Disitu Wessel bayar 6.499.300 dolar Itu di kredit Lanjut Selain itu dengan menggunakan pendekatan biaya Yang ditanggungkan perusahaan mencatat hibah sebagai berikut 10 juta ribu dolar Dikurangkan 6.493.000 dolar Dengan jurnal cash 3.500.700 dolar Dengan kreditnya pendapatan hibah ditanggungkan 3.500.700 dolar Test smart kemudian menggunakan tingkat bunga efektif untuk menentukan beban bunga sebesar 584.937.000 dolar Yang dimana 9% dikali 6,499.300 dolar Akhir tahun pertama Perusahaan juga menurunkan pendapatan jilipah yang ditanggungkan dengan meningkat pendapatan jilipah sebesar 584.937 dolar Akibatnya beban bersih yang terkait dengan pinjaman adalah 0 setiap setahun Lanjut Masuk ke materi biaya selanjutnya untuk akusisi Mengakui biaya setelah akusisi sebagai aset ketika biaya dapat diukur secara handel dan kemungkinan besar perusahaan yang akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan Bukti manfaat ekonomi masa depan akan mencakup peningkatan yaitu pertama hidup yang berguna Yang kedua jumlah produk yang dihasilkan dan yang ketiga kualitas produk yang dihasilkan Lanjut biaya setelah akusisi Jenis pengeluaran utama yaitu tambahan menambah atau memperluas aset yang ada Perbaikan dan pergantian Penggantian aset yang lebih baik atau selesai dengan aset yang sederhana Yang ketiga penyusutan kembali dan reorganisasi Pergantian aset dari satu lokasi ke lokasi lain Perbaikan Berbaikan Gwana dia membeli anak aset dalam kondisi untuk operasi Berbaikan Terima kasih. Suatu aset ketika biayanya dapat diukur secara handal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh keuntungan ekonomis di masa depan dengan manfaatnya. Lanjut ke disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Yang dimana perusahaan dapat menghentikan aset pabrik secara sukarela atau melepaskan keacara pertama yaitu. Penjualan yang kedua menukarkan yang ketiga konversi yang tidak sengaja atau pengapian. Penyusutan harus dilakukan sampai dengan tanggal disposisi. Lanjut, disposisi pada PPNI penjualan aset pabrik dengan contohnya ini ilustrasi. Barat Group mencatat penyusutan mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun dengan tarif 1.200 euro per tahun. Sehingga mesin tersebut dijual pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 euro, Barat mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan sebagai beban penyusutan 700 euro dikali 600. Lanjut, ke akumulasi penyusutan mesin 6.000 euro. Lanjut ke prestasi kedua, Barat Group mencatat penyusutan mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun dengan tarif 1.200 euro per tahun. Jika menjual mesin di pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 euro, Barat mencatat penyusutan hingga tanggal penjualan. Catatlah ayat jurnal untuk mencatat penjualan aset, yang dimana cash 7.000 dan akumulasi penyusutan mesin 11.400 dan mesin 18.000. Keuntungan pembuatan mesin 400 dolar euro. Lalu, konversi tidak cukup rela, terkadang layanan aset dirintikan melalui beberapa jenis pengkasi paksa sebagai pembangkuk, Seperti kebakaran bahagian penjualan atau penghukuman, perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang dipulihkan Atau misalnya dari penjualan hukuman atau pemulihan asuransi. Jika ada dan nilai buku aset sebagai konungan dan kerugian, mereka memperlakukan konungan atau kerugian ini seperti jenis disposisi lainnya. Dan dimana ada ilustrasi, thermal transport court harus menghilang pabrik yang terletak di properti perusahaan yang berdiri cepat di jalur jalan raya antar negara bagian. Unta menerima 500.000 dolar yang sekarang subtalizional melebihi nilai buku tanah 150 dolar dan nilai buku bangunan 100.000 dolar. Atau biaya 300.000 dolar dikurangi akumulasi penyusutan 200.000 dolar. Unta membuat entry jurnal berikut. Uang tunai atau gas 500.000 dolar. Dan akumulasi penyusutan gedung di kredit 200.000 dolar. Yaitu bangunan di debit 300.000 dan tanah 150.000 dolar. Dan keuntungan pelepasan aset senilai 250.000 dolar. Dan akhirnya masuk ke soal dan jawaban chapter 9 yang akan dibacakan oleh Chakra. Oke, disini... Oke, lanjut ke pembahasan soal. Disini ada yang pertama itu S9.5 L1. Disini ini ada informasi di bawah terkait perusahaan Kestatria. Jadi disini itu ada... Akunnya itu ada Inventory at Cost, ada Inventory at LCN RF, dan Purchase for the Month, dan Sales for the Month. Dan untuk date-nya itu Januari tanggal 31, terus ada Februari tanggal 28, dan Maret tanggal 31, April 30. Dan dengan nominan yang tertera pada tabel ini. Selanjutnya, jadi disini instruksinya itu diminta... Dari informasi tersebut, kita disuruh menyiapkan sejauh data mengizinkan, itu menyiapkan penghasilan bulanan laporan dalam bentuk kolom untuk bulan Februari, Maret, dan April. Terus persediaan itu adalah untuk ditunjukkan di dalam laporan biaya. Terus keuntungan atau kerugian, karena fluktuasi pasar adalah untuk ditampilkan secara terpisah. Menggunakan akun penilaian. Terus kalau yang B-nya itu, siapkan entry jurnal. Ini diperlukan untuk membuat akun penilaian pada bulan Januari 31, dan entry untuk menyesuaikannya setiap bulan sesudahnya. Di sini, ini untuk laporan bulanan keuangannya itu dari Januari Februari, Maret, April. Jadi, inventory at cost-nya itu Januari Rp15.000. Terus, pada Januari itu berkurang, inventory at the lower of cost over market dikurang Rp14.500. Terus, allowance of money to reduce inventory to market itu sebesar Rp500.000. Abis itu, gain loss due to market-nya tidak ada. Terus, Februari tanggal 28 itu Rp15.100.000. Inventory at cost. Terus, inventory at the lower of cost over market itu Rp12.500.000. Dikurang sebesar Rp2.500.000. Terus, gain loss due to market fluctuation of inventory itu sebesar Rp2.000.000. Terus, Maret tanggal 31-nya Rp2.000.000. Ini didapat dari Rp2.500.000 ke Rp500.000.000. Terus, Maret tanggal 31-nya. Di sini, inventory at cost-nya Rp17.000.000. Terus, at the lower of cost-nya itu Rp15.600.000. Terus, allowance of money to reduce-nya itu, inventory-nya itu Rp1.400.000. Terus, gain loss due to market itu Rp1.100.000. Dan terus, sampai APR30.000. Tertara pada tabel. Terus, yang B-nya itu, Januari tinggal 31-nya. Di sini, buat entry, regional entry-nya. Jadi, loss due to market decline of inventory di debit sebesar Rp500.000. Dan allowance to reduce inventory to market di credit itu sebesar Rp500.000. Terus, tanggal Februari itu, sama nama akunnya, tapi bedanya di debit itu sebesar Rp2.000.000. Dan di credit sebesar Rp2.000.000. Terus, kalau yang Maret tanggal 31-nya, itu di debit allowance to reduce inventory to market sebesar Rp1.100.000. Dan recovery of loss due to market decline of inventory di credit itu sebesar Rp1.100.000. Terus, tanggal April 30-nya itu sama nama akunnya dengan Maret. Berbeda hanya di nominal saja, di debitnya itu Rp1.700.000. Dan di credit sebesar Rp700.000. Selanjutnya, untuk E9.10 di sini tentang metode nilai penjualan mandiri yang relatif. Jadi, selama 2019 ini, perusahaan Crawford, perusahaan Furniture, membeli sekarung kursi rotan. Nah, produsen menjual kursi ke Crawford dengan harga itu sekaligus Rp60.000. Nah, karena akan dihentikan operasi manufaktur dan ingin membuang seluruh stoknya. Tiga jenis struktur termasuk dalam muatan mobil, tiga tipe tersebut, dan perkiraan harga jualnya untuk masing-masing tercatum di tabel itu. Nah, yang pertama, launch kursi itu jumlahnya Rp400.000. Estimasi harganya Rp90.000 per kursi. Terus, lengan kursi Rp300.000 jumlahnya, estimasi harganya Rp80.000 per kursi. Terus, stretch chair itu jumlahnya Rp800.000. dan estimasi per each-nya itu harganya Rp50.000. Nah, di sini instruksinya. Oh, dengan catatan selama 2019 Crawford ini menjual 200 kursi launch chair, terus 100 kursi berlengan, dan 120 stretch chair. Nah, di sini instruksinya itu untuk mencari jumlah laba kotor yang direalisasikan selama tahun 2019. Berapa jumlah persediaan kursi lurus yang belum terjual di tanggal 31 Desember 2019? Next. Nah, jawabannya di sini, jika pada soal tadi terkomitmen untuk menjual material, harus ada catatan di neraca yang menyatakan sifat dan luas dari komitmen tersebut. Nah, catatan ini juga merupakan ungkapan harga pasar berupa bahan. Nah, kelebihan harga pasar atas harga kontrak dan contingensi keuntungan yang menurut pertanyaan tidak dapat diakui dalam akun sampai direalisasikan. Kemudian, penurunan harga pasar dari komitmen ini harus dibebankan pada operasi tahun berjalan jika jumlahnya material. Nah, untuk entry-nya di sini, seperti pada support point, kemudian entry ini dibuat karena kerugian utilitas telah terjadi selama periode penurunan pasar yang terjadi, akun yang dikreditkan dalam entry atas harus dimasukkan di antara kewajiban lancar di neraca. Dengan catatan kaki yang sesuai menunjukkan sifat dan tingkat komitmen. Tanggung jawab ini menunjukkan kewajiban minimum pada kontrak komitmen saat ini. Jumlah yang harus dibatalkan jika terjadi pelanggaran kontrak. Kemudian, dengan asumsi jurnal penurunan pasar yang dibuat tanggal 31 Desember, kemudian, seperti yang ditunjukkan di jurnal B tadi, jurnal saat bahan diterima pada Januari 2015 adalah seperti di poin tersebut. Selanjutnya, Entry ini itu mencatat bahan baku pada biaya yang sebenarnya dengan mengeliminasi kewajiban yang Rp10.800 dibuat di tanggal 31 Desember dan mencatat kewajiban kontraktual untuk pembelian. Nah, ini memungkinkan operasi dibebankan tahun ini sebesar Rp97.200. Dan yang angka tadi itu dari biaya yang telah dibebankan ke operasi pada tahun 2014. Nah, selanjutnya tentang Eksersis Mendo 15 Metodulabakotor Sidilcorp membutuhkan parkiran biaya barang hilang karena kebakaran pada tanggal 9 Maret. Barang dagangan yang ada patah tanggal 1 Benari adalah Rp38.000 Pembelian sejak 1 Januari adalah Rp92.000 Barang masuk Rp3.400 Retor pembelian dan dana tunjangan Rp2.400 Penjualan dilakukan pada Rp3.313% di atas biaya dan berjumlah Rp120.000 untuk 9 Maret Barang seharga Rp10.500 dibiarkan tidak rusak oleh api Barang sisa dihancurkan Instruksi A Hitunglah harga pokok barang yang dimusnahkan Dan yang B Hitung harga pokok barang yang dimusnahkan asumsikan lapang kotor adalah Rp3.313% Penjualan Jawabannya adalah Begini inventory at cost senilai Rp38.000 dan purchase atau pembelian Rp85.000 disitu ditambah hasilnya good at level senilai Rp123.000 disitu sales revenue at selling price senilai Rp116.000 terus last sale return Rp4.000 disitu dikurangi menjadi net sales senilai Rp112.000 disitu ada cross profit 2 per 7 of Rp112.000 menjadi Rp32.000 terus habis itu net sales Rp123.000 dikurangi Rp32.000 hasilnya Rp80.000 disitu estimate inventory at cost senilai Rp43.000 disitu less goods on hand Rp30.500 dikurangi Rp6.000 hasilnya Rp24.500 disitu dikurangi estimate revenue inventory dikurangi goods on hand hasilnya claim against insurance company senilai Rp18.500 disitu computing of gross profit 40% per 100% per 40% hasilnya Rp2.000 per 7 of selling price dengan catatan depending on details of the consignment agreement and insurance insurance police the consignment goods might be insurance for insurance purpose lanjut pengetahuan siapa ada problem 9.4 jadi Finn Balgeny merealisasikan bermimpi menjadi pemilik kebun anggur ketika dia bisa membeli hillside kebun anggur di lelang perkebunan pada tanggal Agustus 2019 harga Rp750.000 nah Finn ini mempertahankan nama hillside untuk bisnis barunya nah pembelian itu beresiko karena tumbuh musim itu akan bersegera berakhir nah terus anggurnya ini harus dipanen dalam beberapa tahun ke depan minggunya dan Finn ini memiliki pengalaman terbatas dalam melakukan panen anggur jadi pada akhir kuartal pertama operasi Finn ini merasa cukup baik dengan awalannya dengan awalan hasilnya jadi panen pertama itu sukses menghasilkan 300 gantang anggur dipanen dengan nilai itu Rp30.000 nah berdasarkan harga komoditas lokal saat ini pada saat panen dan mengingat hasil yang kuat dari kebun-kebun anggur daerah selama musim ini hasil bersih dapat direalisasikan nilai kebun anggur Finn ini meningkat sebesar Rp15.000 pada akhir kuartal selanjutnya setelah menyimpan anggur untuk waktu yang singkat Finn ini dapat menjual seluruh hasil panennya itu menjadi Rp35.000 jadi instruksinya itu disuruh menyiapkan entry entry jurnal untuk kuartal untuk kuartal pertama operasi yang Rp75.000 dan entry jurnal untuk anggur yang dipanen selama kuartal pertama terus yang C-nya itu selanjutnya untuk disuruh menyiapkan jurnal next jadi begini inventory-nya itu sebesar Rp80.000 terus purchase-nya itu Rp290.000 nah terus ditambah hasil Rp370.000 habis itu purchase return-nya itu sebesar Rp28.000 dikurang menjadi Rp342.000 itu menjadi goods available terus sales revenue itu Rp15.000 di debit habis itu sales return-nya sebesar Rp21.000 dikurang menjadi Rp394.000 terus ditambah eh dikurang Rp137.900 menjadi Rp256.100 selanjutnya Rp342.000 ini dikurang Rp256.000 total Rp85.900 menjadi in inventory and adjusted for damage terus let's go on hand on damage itu Rp30.000 dikali 1 dikurang 35% jadi Rp19.500 setelah itu dikurang Rp85.900 dikurang Rp19.500 itu totalnya Rp66.400 menjadi inventory damage terus less salvage value of damage inventory itu sebesar Rp8.150 setelah itu dikurang sebesar Rp58.000 Rp250.000 itu menjadi fire loss on inventory next lanjutnya ini ada problem 9.8 jadi ini ada informasi terkait dengan wavelength ink jadi ada tabel itu ada nama akunnya terus yang sebelah tabel kanan itu ada cost dan retail jadi inventory inventory-nya ini dicatat di tanggal 31 Desember 2019 terus sebesar Rp250.000 itu retail itu Rp350.000 lanjutnya purchase-nya itu Rp9.400.000 dan retail itu Rp1.460.000 lanjutnya purchase return-nya itu sebesar Rp60.000 di cost dan di retail itu Rp80.000 kalau purchase discount-nya itu di cost Rp18.000 kalau di retail-nya itu tidak ada terus kalau gross sale-nya itu after employee discount-nya itu di retail itu sebesar Rp1.410.000 terus kalau di cost itu tidak ada kalau di sales return itu hanya di retail sebesar Rp7.000 markup juga sama hanya di retail Rp120.000 terus markup cancellations di retail hanya Rp40.000 terus markdown Rp45.000 di retail di cost tidak ada terus markdown cancellations di Rp20.000 di retail selanjutnya ada frag-in di cost sebesar Rp42.000 di retail tidak ada dan employee discount granted itu di retail sebesar Rp8.000 di cost tidak ada dan terakhir itu loss from breakage di normal di cost tidak ada di retail sebesar Rp4.500 dan dari informasi tersebut kita disuruh menginstruksikan bahwa wavelength ini menggunakan metode persediaan ECEH tanah konvensional terus disuruh hitunglah biaya persediaan akhir pada tanggal 31 Desember 2019 next jadi yang untuk yang A dulu ini jadi inventory begini tadi Rp52.000 terus purchase itu Rp272.000 habis itu purchase return nya itu Rp5.600 terus freg ini Rp16.600 di total semuanya itu sebesar Rp335.000 lanjutnya kalau di retail nya itu Rp78.000 untuk inventory purchase nya itu Rp4.23 terus purchase return nya itu dikurang Rp8.000 total itu Rp493.000 habis itu ada lagi di markups itu sebesar Rp9.000 terus markup cancellation itu dikurang Rp2.000 totalnya Rp7.000 masuk ke retail habis itu ditambah dengan tadi total hasil pertambahan yang tadi yang pertama ditambah Rp7.000 totalnya itu Rp500.000 pada retail nah jika net markdown itu sebesar Rp3.600 minus terus normal spoilers and breakage itu Rp10.000 sales revenue Rp390.000 selanjutnya itu dikurang dengan Rp500.000 ini dikurang dengan Rp3.600 Rp10.000 dan Rp350.000 dan menjadi ending inventory at retail itu sebesar Rp96.400 jadi cost to retail ratio nya itu dicari dari Rp335.000 yang cost ini dibagi Rp500.000 tadi dari total hasil yang Rp49.000 ditambah Rp7.000 di retail itu sama dengan 67% terus ending inventory at lower of cost or market itu didapat dari kenapa bisa Rp64.500 itu didapat dari 67% ini tadi sudah cost dibagi retail totalnya terus itu dikali Rp96.400 dari ending inventory at retail dan mendapatkan total Rp64.000 Rp5.800 selanjutnya untuk the difference between the inventory estimate per retail method and the amount per physical account may be due to itu yang pertama itu depth losses untuk soplifting or pilferage terus yang kedua itu ada spoilage or breakage above normal yang ketiga difference in cost or retail ratio for purchase during the month beginning inventory and ending inventory terus yang keempat itu markups on goods available for sale inconsistent between cost of goods sold and ending inventory yang kelima ada wide variety of merchandise with varying cost or retail ratio yang kelima itu terakhir ada incorrect reporting of markdowns additional markups or cancellations oke sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebih yang mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore selamat pagi selamat pagi